Fitnah yang dialamatkan kepada saya terkait penanganan perkara nomor 90, garis miring PUU, garis datar 21, garis miring 2023 adalah fitnah yang amat kecil dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum dan fakta. Saya tidak akan mengorbankan diri saya, martabat saya, dan kehormatan saya di ujung masa pengabdian saya sebagai hakim demi meloloskan pasangan calon tergantung. Lagipula perkara pengujian undang-undang hanya menyangkut norma bukan kasus konkret dan pengambilan keputusannya pun bersifat kolektif oleh sembilan orang hakim konstitusi bukan oleh seorang ketua semata. Terima kasih.